Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Crew The Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Ekspresi Bing He berubah putih. Tubuhnya bahkan tidak berani bergerak sedikitpun. Dia tahu bahwa jika dia berani membuat gerakan sekecil apapun, kepalanya akan hancur berkeping-keping dengan bang, muncul seperti semangka yang mendarat di tanah. Tubuh Bing He mempertahankan posisinya yang akan naik ke kakinya. Dia menelan seteguk air liur. Sesaat kemudian, dia diam-diam berbalik sedikit dan berbicara dengan suara serak, Jika kamu membunuh aku, wilayah vil ini akan memiliki tempat yang dapat kamu sembunyikan. Siaoyan menatap wajah putih Kucat Bing He dari atas. Namun, dia hanya tertawa dan berkata, Karena aku telah melakukan intervensi, aku tentu saja tidak takut pada lembah es sungai apapun milik kamu. Ham, nada yang arogan. Jangan berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan lembah sungai es dengan memiliki tubuh dan boneka spiritual Doh Song delapan bintang. Kekuatanku hanyalah peringkat di antara yang paling lemah di antara tetua lembah sungai es. Apalagi, bahkan Bing He dan Bing Yuan berada di peringkat tengah. Jika para ahli sejati dari lembah sungai es aku keluar, ibu kota yang kamu banggakan akan segera menjadi bahkan tidak layak disebut. Meskipun Bing telah merasakan situasinya sedikit salah setelah mendengar kata-kata Siaoyan, ia masih tanpa sadar tertawa dingin. Siaoyan menyipitkan matanya. Lembah sungai es ini juga merupakan salah satu dari tiga lembah. Kemungkinan kekuatannya tidak lebih lemah dari lembah api yang terbakar. Hanya penatua ketiga dari lembah api yang terbakar saja yang memiliki kekuatan bintang delapan Doh Song. Penatua kedua itu telah mencapai puncak kelas Doh Song. Tentu saja, orang yang paling menakutkan secara alami adalah Tang Zhen dari lembah api yang terbakar. Bahkan dengan penglihatan Siaoyan, dia hanya bisa menggambarkan Tang Zhen dengan kata-kata tak terduga. Meskipun sangat sulit bagi Siaoyan untuk secara akurat menentukan seberapa kuat atau lemah seorang ahli kelas Doh Sun, Nelurinya mengatakan kepadanya bahwa kekuatan Tang Zhen pasti lebih kuat daripada Lei Sun Zhe dari pavilion petir angin. Karena lembah api yang terbakar memiliki kekuatan seperti itu, lembah sungai es yang berada di sebelahnya pasti tidak akan lebih lemah. Oleh karena itu, Siaoyan tidak meragukan apa yang dikatakan Bing He. Sebelum dia datang ke wilayah Pil, dia sudah mengerti bahwa dia akan menjadi musuh dengan lembah sungai es setelah menyelamatkan dokter peri kecil. Namun, dengan karakter Siaoyan, apakah dia akan meninggalkan dokter peri kecil hanya karena kekuatan dari lembah sungai es ini? Saat itu, ketika dia hanyalah seorang Doh Zhe kecil yang baru saja melangkah ke jalur pelatihan Doh Qi, dia sudah berani menentang makhluk agung dari Kekaisaran Jiama. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan sekarang. Bing dia melihat keheningan Siaoyan dan berpikir bahwa dia memiliki perubahan pikiran. Nada suaranya juga menjadi sedikit lebih tenang saat dia berkata, Jika kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan tubuh wanita racun yang serius ke lembah sungai es, lembah sungai es aku pasti tidak akan membiarkan kamu kalah. Dengan bakat kamu, kamu pasti akan ditempatkan di posisi penting oleh Kepala Lembah. Harus diketahui bahwa Kepala Lembah kami suka mengenal para ahli dari berbagai tempat. Kata-kata Bing Hei baru saja terdengar ketika dia melihat wajah Siaoyan perlahan berubah suram. Segera, rasa dingin naik di dalam hatinya. Tangannya terhempas ke tanah saat dia buru-buru mundur dengan bantuan kekuatan mendorong. Gelaar, namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika senyum dingin muncul di wajah Siaoyan. Kakinya ditendang dengan cara yang seperti kilat. Dengan kejam memukul tubuh Bing Hei, kekuatan yang kuat menyebabkan tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Setelah itu, dia dengan keras menabrak batu yang sangat besar. Suara tulang letak bisa terdengar samar. Tetesan keringat dingin terus-menerus melonjak ke dahi Bing Hei saat dia perlahan-lahan berguling dari batu besar. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap Siaoyan dengan ganas. Dia dengan marah meraung, Bajingan kecil, kamu cepat atau lambat akan menyesali tindakan kamu hari ini. Ledakan, gelaar, teriakan Bing Hei baru saja terdengar ketika sosok putih tiba-tiba melesat dari langit. Segera menabrak batu besar di sampingnya. Segar darah segar keluar. Setelah itu, sosok ini perlahan bergulir seperti mayat, muncul seperti tumpukan lumpur. Bing dia buru-buru menoleh dan Sok langsung melonjak ke matanya. Dia bisa melihat bahwa sosok itu sebenarnya adalah Bing Fu. Namun, seluruh tubuhnya dipenuhi darah segar. Napasnya sangat lelah dan dia terlihat hampir mati. Uh, ini benar-benar masalah saya tanpa tubuh. Menyedihkan ini hanya untuk berurusan dengan Do Song. Sesosok tua perlahan muncul di samping Siaoyan. Orang ini secara alami adalah Tian Huo Sun Tse. Dia melirik Bing Fu yang seperti lumpur dan tertawa. Aku benar-benar memiliki waktu yang menyenangkan memukulinya. Namun, kamu dapat yakin bahwa aku yang lama memastikan bahwa dia masih memiliki sisa napas. Siaoyan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, Tuan Tua Yao, kamu dapat yakin bahwa masalah bahan obat lebih atau kurang sudah diselesaikan. Sepertinya kamu akan dapat segera memiliki tubuh sekali lagi. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajah Tian Huo Sun Tse ketika dia mendengar ini. Masalah tubuhnya adalah sesuatu yang selalu dia khawatirkan. Setelah mendengar kata-kata Siaoyan ini, sepertinya hari itu tidak akan jauh. Teman kecil, kamu benar-benar dapat diandalkan. Haha, penglihatan aku yang lama sama baiknya. Kilatan langsung berkedip di mata Bing Hei ketika dia mendengar kata-kata Tian Huo Sun Tse, Benatua ini, lembah sungai es kami menghususkan diri dalam tubuh penghilangan. Selain itu, tubuh yang kita buat akan memiliki kemampuan khusus. Selama kamu membantu lembah sungai es aku melakukan satu tugas, kamu akan dapat memperolehnya secara gratis. Senyum di wajah Siaoyan ditarik. Padat, niat membunuh dingin secara bertahap melonjak di dalam matanya. Tian Huo Sun Tse juga kaget karena kata-kata Bing Hei. Dia melirik Siaoyan, senyum aneh muncul di wajahnya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan ke Bing Hei, menurunkan tubuhnya, dan membanting tangannya dengan lembut di punggungnya. Dia tersenyum dan berkata, lakukan apa? Kita bisa mendiskusikannya. Bantu lembah sungai es menangkap wanita racun yang menyedihkan. Lembah sungai es aku dapat membantu kamu menyempurnakan tubuh yang akan sangat kamu kuasi. Kegembiraan liar melanda daerah-daerah dalam mata Bing Hei ketika ia mendengar hal ini. Tian Huo Sun Tse perlahan mengangguk. Setelah itu, tangannya dengan lembut bergeser ke leher Bing Hei. Dia juga merasakan ini tiba-tiba dan semua pori-pori di tubuhnya segera terbuka. Dia melemparkan telapak tangan ke arah Tian Huo Sun Tse di depannya. Retap, kerap, angin dari telapak tangan belum mencapai Tian Huo Sun Tse ketika ekspresinya berubah sedikit dingin. Tangannya tiba-tiba menggunakan beberapa kekuatan dan leher Bing Hei patah di tengah suara retap. Teman kecil, kamu tidak boleh memberi orang semacam itu kesempatan untuk berbicara di masa depan. Jika tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi cepat atau lambat. Tian Huo Sun Tse secara acak melemparkan es dingin Bing Hei sebelum memalingkan kepalanya ke Xiaoyan dan berbicara dengan nada lemah. Xiaoyan diam-diam mengendurkan tinjunya yang herat. Dia mengangguk ke arah Tian Huo Sun Tse, menyangkutkan kedua tangannya, dan berkata, Terima kasih untuk tuan-tua-tuamu, Yao. Pertempuran di sisi lain juga harus berakhir. Cahaya perak langsung mengalir keluar dari aliran gunung setelah suaranya terdengar. Setelah itu, muncul di depan Xiaoyan. Pada saat ini, tangan boneka setan bumi memegang Bing Yuan yang berwajah berdarah. Ketika dia melihat Bing Fu, yang seperti tumpukan lumpur dan Bing Hei dengan lehernya patah, sebuah kejahatan segera keluar dari matanya. Dia menatap tajam pada Xiaoyan saat dia berkata dengan suara serak, Bajingan kecil, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Xiaoyan samar-samar tersenyum. Dia menerima Bing Fu yang terluka parah dari tangan dimen-dimen bumi. Setelah itu, matanya beralih ke para murid dari lembah sungai es. Dia memerintahkan, bunuh mereka, jangan tinggalkan siapapun hidup-hidup. Boneka setan bumi segera muncul ketika kata-kata ini terdengar. Ini dibebankan ke kelompok murid lembah sungai es seperti Harimau Ganas. Segera, banyak jeritan menyedihkan terdengar dari tepi aliran bunung ini. Di bawah kekuatan sengit dari pertempuran iblis bumi ini, hanya empat dari murid-murid lembah sungai es yang berhasil melarikan diri. Namun, kecepatan mereka jauh lebih rendah daripada boneka setan bumi. Mereka semua tertangkap setelah pengejaran singkat. Setelah itu, mereka terguling seperti gandum di tangan boneka setan bumi. Boneka setan bumi yang ditutupi dengan aroma darah, akhirnya kembali setelah membunuh semua murid dari lembah sungai es dalam waktu paling singkat. Avatar spiritual Xiao Yan juga kembali bersamanya. Xiao Yan mengembalikan avatar spiritual ke antara alisnya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Bing Fu yang gemutar dan tersenyum saat dia berkata, Aku ingin tahu sesuatu. Mata Bing Fu menatap dengan galak pada Xiao Yan. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan menjadi begitu kejam. Dia telah membunuh mereka semua. Bajingan kecil, jangan berpikir bahwa lembah sungai es tidak akan menyadari apa yang telah terjadi di sini dengan membunuh semua orang. Tunggu saja, beberapa saat kemudian, kamu akan menjadi target yang diinginkan dari lembah sungai es. Pada saat itu, tidak akan ada satu tempat pun yang dapat kamu sembunyikan di wilayah Gil. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia meringkuk jari-jarinya sebagai gumpalan api hijau diok perlahan naik. Setelah itu, dengan lembut ditekan di bahu Bing Fu. Gelombang suara cici segera dipancarkan dari tempat jari Xiao Yan mendarat. Wajah Bing Fu juga menjadi terdistorsi dari rasa sakit yang luar biasa. Aku ingin tahu apa itu serangan Es Sun yang kamu sebutkan sebelumnya. Xiao Yan menarik jarinya setelah melihat wajah Bing Fu yang terdistorsi dan meminta jawaban. Mata Bing Fu sangat ganas. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata Xiao Yan. Wajah Xiao Yan adalah acuh tak acuh. Jarinya menekan Bing Fu sekali lagi tanpa berkata apapun. Zing. Asap putih naik dan seluruh tubuh Bing Fu bergetar. Wajahnya menjadi luar biasa buas karena rasa sakit yang hebat. Xiao Yan perlahan menarik jarinya dan dengan acuh tak acuh menuntut bicara. Nafas Bing Fu telah menjadi compang kemping. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata dengan suara serah, serangan Es Sun adalah doki yang unik dari lembah sungai es aku. Seseorang harus mencapai kelas dozong untuk membuatnya. Jika serangan Es Sun ini masuk ke dalam tubuh seseorang, ia akan diam-diam menyembunyikan dirinya dan secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh seseorang. Bagaimana itu bisa diurungkan? Tidak ada metode untuk membatalkannya kecuali kamu mendapatkan kepala lembah-lembah sungai es aku untuk melakukannya secara pribadi. Namun, aku tidak berpikir kamu mampu melakukannya. Bing Fu tertawa riang. Mata Xiaoyan berubah menjadi dingin. Dia mengabaikannya dan mengangguk sedikit ketian Huo Sun Tzu. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar suara retak tulang yang dipancarkan dari belakang. Ini adalah jiwa mereka. Simpan, Xiaoyan meraih botol tiga giyok yang ditembak dari belakangnya. Dia melirik mereka dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke dokter peri kecil. Dia tanpa sadar merasakan hatinya sakit ketika melihat wajahnya yang putih-putih. Dia dengan lembut berkata, Mari tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan memikirkan cara untuk menangani apa yang disebut dengan serangan S-Sul. Dokter peri kecil mengangguk lembut. Matanya yang cantik menatap pria muda di depannya. Dalam waktu kurang dari setahun, dia sepertinya akan menyusulnya. Xiaoyan mengulurkan lengannya, meraih pinggang kecil dokter peri kecil. Setelah itu, ia mendapat boneka setan bumi untuk membawa Xinlan yang bersembunyi di salah satu sudut. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat bergegas menuju daerah yang lebih dalam dari aliran dewa yang jatuh. Sekitarnya aliran gunung ini segera menjadi tenang setelah kelompok Xiaoyan pergi. Hanya mayat dan darah segar di seluruh tempat yang memberikan indikasi pertempuran sengit yang telah meletus di tempat ini sebelumnya. Darah segar yang lengket berserakan di pecahan batu di samping aliran gunung. Bau berdarah yang padat dipancarkan. Banyak mayat dingin telah runtuh berantakan di samping pecahan batu. Segala sesuatu di tempat ini tenang. Hanya aroma berdarah yang menolak untuk menghilang berlama-lama, menunjukkan bahwa pertempuran yang sengit telah terjadi di sini sebelumnya. Keheningan di tempat ini berlanjut untuk waktu yang lama. Baru kemudian pecah oleh banyak suara desiran angin yang tiba-tiba muncul di langit. Ekspresi mereka berubah tiba-tiba ketika mereka menemukan mayat di tanah. Sosok tua perlahan mendarat di batu besar. Dari penampilannya, dia adalah ketua dari lembah sungai es yang telah menjaga pintu masuk ke aliran dewa yang jatuh. Ketua lembah es sungai berhenti dan melihat dengan kaget di tanah yang penuh dengan mayat. Dengan tuis tubuhnya, dia muncul di balik batu besar dan menatap tidak percaya pada tiga mayat di hadapannya. Beberapa detik kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam. Penatua Bin Sian, seorang murid lembah es sungai dengan wajah pucat putih yang sama mendarat di samping lelaki tua itu. Dia menelan seteguk air liur dan dengan lembut berkata, Semua mayat para elit dari lembah sungai es yang telah menuju ke aliran dewa yang jatuh untuk mencari tubuh racun yang menyedihkan ada di sini. Mereka termasuk Bim Fu dan dua sesepuh lainnya. Penatua yang dipanggil Bin Sian tanpa sadar menutup matanya. Matanya sudah keruh ketika dia membukanya sekali lagi. Bawa semua mayat kembali. Aku ingin kembali ke lembah sungai es segera. Bin Sian berbalik dan pergi setelah berbicara. Ekspresinya tampak sangat suram. Murid dari lembah es sungai mengangguk. Dia melihat mayat ketiga pria tua itu dan hawa dingin tanpa sadar naik di dalam hatinya. Ini adalah tiga ahli Doh Songz. Siapa yang memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membunuh mereka semua? Meskipun Bin Sian tidak tahu siapa pembunuhnya, dia tahu bahwa wilayah Pil ini mungkin berhenti tenang di masa depan. Dengan kekuatan lembah sungai es, itu pasti tidak akan duduk kembali dan tidak melakukan apapun di muka tiga sesepuh yang terbunuh. Sementara murid-murid lembah sungai es ini sedang berurusan dengan situasi yang berantakan, Siaoyan dengan lembut menempatkan dokter peri kecil di sebuah buah gunung rahasia di bagian terdalam dari aliran dewa jatuh ini, jauh dari aliran gunung. Dia mengambil batu sinar bulan dan menembaknya ke binding buah. Cahaya lembut segera menyebar, mengusir kegelapan di dalam buah. Sin Lan berdiri di samping dokter peri kecil. Dia buru-buru mengambil beberapa bulu hangat dari cincin penyimpanan ketika dia melihat wajah kucatnya. Setelah itu, dia meletakkannya di tanah dan dengan lembut berkata, Dokter peri kecil Jie Jie, istirahat dulu. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk ke arah Sin Lan. Dia duduk di bulu hangat sebelum mengangkat matanya untuk melihat Siaoyan di samping. Dia tempatnya telah mengingat sesuatu ketika dia tiba-tiba berkata, Sudah kurang dari satu tahun, tetapi kamu telah menembus kelas dou song. Dalam hal ini, sudahkah kamu menyelesaikan tempat racun-racun di tubuhmu? Siaoyan tanpa sadar dan tak berdaya tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan tentang tempat racun iblis itu. Kamu harus menjaga tinju tubuh kamu. Dokter peri kecil memegang pipinya dengan tangannya. Dia mengedipkan bulu mata keritinya. Suaranya tampak sangat lembut karena nada lemahnya. Aku masih baik-baik saja. Akan baik-baik saja jika aku beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Siaoyan sangat memahami karakter dokter peri kecil itu. Dia mengabaikan kata-katanya, berjongkok, dan meraih tangan salju putih dokter peri kecil. Sebuah benang kekuatan spiritual dengan hati-hati ditransmisikan ke dalam tubuhnya. Itu hanya perlahan ditarik setelah pemeriksaan hati-hati. Ekspresi Siaoyan sedikit jelek ketika dia menarik kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, situasi di tubuh dokter peri kecil sangat mengerikan. Cukup banyak tempat di dalam dirinya yang terluka parah. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Siaoyan tenggelam adalah apa yang disebut serangan es sun. Dia tidak dapat mendeteksi di mana itu. Namun, dia samar-samar dapat merasakan bahwa serangan es sun yang tersembunyi di dalam tubuh dokter peri kecil memancarkan suhu dingin es perlahan-lahan membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh dokter peri kecil. Siaoyan menoleh, menatap Siaoyan dan bertanya. Siaoyan merenung sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Setelah itu, dia mengulangit, Berdasarkan apa yang aku ketahui, serangan es sun ini adalah doki yang unik yang dimiliki lembah es sungai. Selain itu, hanya seorang ahli do sun yang akan dapat berlatih dan membentuk sejumlah kecil darinya. Namun, jika serangan es sun ini dimasukkan ke dalam tubuh lawan ketika bertukar pukulan, itu akan menyebabkan situasi menjadi sangat merepotkan bagi lawan. Oleh karena itu, cukup banyak pakar yang secara khusus bertahan melawan serangan es sun saat berperang melawan orang-orang dari lembah sungai es, bahkan aku tidak yakin tentang metode untuk menghapusnya. Siaoyan sedikit mengerutkan kening. Dia melihat wajah pucat putih dokter peri kecil dan tanpa sadar merasakan sakit hati. Tangannya dengan lembut membelai rambutnya yang panjang dan seputih salju. Dia harus menyingkirkan serangan es sun ini secepat mungkin. Jika tidak, dokter peri kecil tidak akan pernah bisa pulih dari luka-lukanya. Serangan es sun ini memang aneh dan unik. Namun, itu bukanlah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh kepala lembah sungai lembah es seperti yang telah disebutkan bingfu. Siaoyan sekali lagi memasukkan kekuatan spiritualnya ke tubuh dokter peri kecil. Dia merasakan keunikan dari serangan es sun dan dia perlahan membuka matanya. Dia merajut alisnya dan berpikir keras. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum dia mengendurkan keningnya yang erat. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kotak kayu muncul di gua gunung. Dengan jentikan jarinya, beberapa air yang dia siapkan di cincin penyimpanannya mengalir keluar dan mengisi bak kayu. Setelah melakukan semua ini, Siaoyan mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giyok melonjak keluar. Carinya lembut menjentik dan banyak bahan obat-obatan keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka dimasukkan ke dalam api dan dengan cepat diuapkan, berubah menjadi bubuk dan cairan yang agak terang merah. Setelah membuang semua serbuk dan cairan ini ke dalam bah, air jernih langsung berubah menjadi warna merah terang. Selain itu, masih ada gelembung-gelembung air naik di permukaan, menyebabkannya muncul seolah-olah mendidih. Air jernih di dalam bak kayu segera diisi dengan energi afinitas api panas mengikuti banyak bubuk dan cairan yang dituangkan. Energi afinitas api ini sangat padat, namun itu anehnya lembut. Sin Lan, keluarkan pakaian dokter peri kecil dan bantu dia ke bak mandi. Siaoyan tiba-tiba berbalik setelah memasukkan bahan obat terakhir sebelum berbicara dengan suara lemah. Sin Lan dan dokter peri kecil terkejut ketika mereka mendengar ini. Kemerahan terang yang memikat segera melesat ke wajah pucat putih dokter peri kecil. Mata Sin Lan ditukar tatapan dengan dokter peri kecil. Baru setelah itu dia bergerak dengan lembut dan berjalan ke sisi dokter peri kecil. Setelah itu, Sin Lu dengan lembut melepas pakaiannya meskipun wajah bunga persik terang merah Little Fairy dokter terlihat jelas. Setelah menanggalkan pakaiannya, orang bisa melihat tubuh halusnya yang seperti giyok putih sempurna terungkap di udara sedingin es ini. Biur, Xiaoyan menghela nafas lega setelah mendengar suara kecil seseorang memasuki air. Dia berbalik dan melihat dokter peri kecil meringkuk di bak kayu. Wajah cantik yang terungkap di atas permukaan air tampak merah memerah. Menyerap energi di dalam dan mengedarkannya ke seluruh tubuh kamu. Mungkin sedikit sakit, tetapi akan baik-baik saja jika kamu menahannya sedikit. Xiaoyan dengan lembut menginstruksikan. Setelah itu, dia menjentikan sepuluh jarinya dengan lembut dan sepuluh gumpalan api hijau giyok tiba-tiba melesat keluar. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara chi saat mereka memasuki bak kayu seperti ular air hijau giyok. Tes-tes, tetesan air, permukaan air tampak mendidih karena berulang kali memancarkan ratusan gelembung setelah masuknya api hati teratai kaca ke dalam bak kayu. Dokter peri kecil yang berendam di dalamnya mengeluarkan rangan dari tenggorokannya. Perasaan panas yang mendidih membuatnya merasa seolah berada di lautan api. Meskipun itu akan sedikit menyakitkan, api surgawi akan memungkinkan kekuatan obat untuk masuk ke tubuh kamu dengan cara yang lebih sempurna. Pada saat yang sama, itu juga akan menekan serangan es sun menyebar. Xiaoyan buru-buru menjelaskan ketika dia melihat dokter peri kecil mengerutkan kening. Dokter peri kecil dengan rat menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Dia mengangguk dan membentuk segel pelatihan dengan tangannya di bawah air. Setelah itu, dia menahan rasa panas yang mendidih dan dengan cepat menyerap kekuatan obat afinitas api yang padat itu dot him cekungan kayu. Air dalam baskom kayu secara bertahap membentuk pusaran air di bawah penyerapan dokter peri kecil. Banyak gumpalan energi berwarna merah berulang kali melonjak ke tubuh peri dokter kecil dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah energi merah terang memasuki tubuh dokter peri kecil, wajahnya yang putih-pucat secara bertahap berubah menjadi merah. Anehnya, uap dingin yang sangat dingin sedang dipancarkan dari satu sisi sementara uap merah berwarna merah yang memudar sedang dipancarkan di sisi lain. Secara sekilas, seluruh situasi sangat aneh. Ini sangat efektif. Xinlan di samping dengan gembira berseru setelah melihat adegan ini. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Untung saja tidak ada banyak serangan air sun di dalam tubuh dokter peri kecil. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki metode yang bisa bekerja, itu mungkin tidak mungkin untuk menghapus angkatan air sun tanpa setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Xinlan, kamu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang wilayah pil. Oleh karena itu, aku ingin meminta bantuan kamu. Xiaoyan menoleh, menatap Xinlan, dan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat bahwa kekuatan sun es di tubuh dokter peri kecil secara bertahap dihapus. Ya, kakak laki-laki Xiaoyan, tolong beritahu aku apa yang harus dilakukan. Tinggalkan aliran dewa kejatuhan ini dan bantu aku mengumpulkan semua bahan obat ini. Xiaoyan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanan miliknya. Nama-nama dari beberapa bahan obat ditulis di atasnya. Semua dari mereka adalah bahan obat yang dia butuhkan untuk membantu Tianhuo Sun Tzu memurnikan tubuh. Dia sudah membunuh banyak orang dari lembah sungai es. Sepertinya dia telah membentuk perseteruan kematian dengan mereka. Oleh karena itu, Xiaoyan perlu dipersiapkan. Xinlan melirik kertas putih setelah menerimanya. Dia tanpa sadar menjadi terdiam. Nama-nama bahan obat yang tertulis di atasnya adalah beberapa yang belum pernah dia dengar. Namun, dia masih mengangguk dan berkata, Kakak Xiaoyan, mohon diyakinkan bahwa jika aku gagal mengumpulkan mereka semua, aku akan kembali ke klan dan mengambilnya untuk kamu. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Dia menjentikkan jarinya dan boneka setan bumi menyala dan muncul. Ini akan melindungi kamu selama perjalanan ini. Namun, yang terbaik adalah kamu menempatkan beberapa pakaian di atasnya sebelum meninggalkan aliran dewa jatuh untuk menghindari perhatian. Xinlan dengan serius mengangguk. Dia bisa menebak pentingnya hal ini kepada Xiaoyan dan tidak tinggal lama. Setelah menyimpan kertas putih dengan hati-hati ke dalam cincin penyimpanannya, dia dengan cepat berjalan keluar dari gua. Boneka setan bumi mengikuti di belakangnya. Xiaoyan menarik tatapannya setelah melihat Xinlan menghilang dari pintu keluar gua. Dia melemparkan matanya kembali ke dokter peri kecil di bak kayu. Kilatan dingin melintas di matanya. Lembah sungai es, masalah ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Sekian alur cerita Battle Through The Happens. Tunggu next episodenya. Mohon sodato subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.